Pemerintah Kabupaten Karawang yang dipimpin langsung Bupati Karawang bersama perwakilan 40 perusahaan di Karawang menanam 40 ribu pohon mangrove di bibir pantai Tangkolak, Desa Sukakerta, Kecamatan Jelamaya, Wetan, Karawang, Kamisiang. Selain di Tangkolak, mangrove juga ditanam di Desa Pasir Putih. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karawang Silikano Rakhadiana bilang kalau dusun Tangkolak punya potensi bahari, yaitu dari hutan mangrove seluas 52 hektare dan terumbu karangnya. Untuk itu, setelah penanaman mangrove, warga sekitar diharapkan bisa menjaganya. Sementara itu, dalam hal pengembangan daerah pesisir, Pemkap Karawang sejak dua tahun terakhir terus intens memperjuangkan anggaran ke pemerintah pusat. Ada kapal tanggal amik penerbit begini, ada empat, ada empat lokasi. Jadi kita nunggu dulu sampai pusat menentukan seperti apa. Di Berda Provin sudah ada RGPB? Ya. Baru kita nanti menentukan untuk wilayah Karawang. Karena saya harus berkomunikasi dulu. Untuk dukungan anggarannya gimana ke depan? Yang pasti begini, saya ini ketemu Pak Dirjen, kami paparan pada dua tahun yang lalu ya Pak? Dua tahun yang lalu saya dengan Pak Kadis, dengan Pak Lurah, dengan Kang Sabta, Pak Camat, semua. Itu saya paparan itu cukup lama, kita berkali-kali datang ke kementerian. Dan sangat luar biasa bantuannya Pak Dirjen langsung yang mengeksekusi bantuan di sini. Jumlah bantuannya kurang habis berapa? Puluhan miliar ya? Puluhan, dengan itu dengan 35 miliar. 35 miliar ya, 35 miliar salah satunya adalah setak kerta. Jadi ini mohon maaf nggak ujuk-ujuk kayak gini ya. Selain banyaknya pohon mangrove di wisata Dusun Tengkolak ini, ada juga peninggalan sejarah yaitu kapal VOC yang tenggelam di perairan Cilamaya.